Intro 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 Kembali lagi di pengen siaran Pengen 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 tau kiamat pasti gak kata Kaget kan ente? Kaget kan ente? Kenapa emang? Soalnya ini ada berita dari suku maya bro Biasa suku maya Hmm maya ST anti Ssssss Ya kenapa? Heboh ramalan hari kiamat suku maya yang direvisi terjadi 21 Juni 2020 Menurut suku maya? Enggak waktu itu dia kan bilang 12, 12, 12 tau gak ente? Tau direvisi Direvisi Bangsat kiamat direvisi anjing Terus? Kok bisa? Ya akhirnya direvisi 21 Juni dan tidak terjadi lagi Tidak terjadi Ini kiamat apa skripsi? Wahai suku maya Saya tidak menghina suku anda ya Tadi ya 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 udah maksudnya kalo manusia memang gak tau kapan kiamat Jangan di sosokan tau anda ya Jangan-jangan emang gak ada Jangan-jangan emang gak ada Pelan-pelan memasuki Memasukkan Unsur-unsur Tapi kita lagi seneng nih Coki Kenapa? Karena kita pake baju baru dari MLI Oke Yoi Sekarang Baju baru Tidak ada lanjutan Biasanya kan Baju baru Alhamdulillah Lagu nadanya kan beda Apa itu? Baju baru dibuat di Cina Oleh anak Anak kecil Dengan Uang Sangat minim Kan gitu kan Buru-buru di Cina kan gitu Dia memaksa anak memperkerjakan eksploitasi anak kecil Sepatu adidas Emang begitu ya? Emang begitu pak Makanya waktu itu si Michael Jordan di roasting Hmm Sepatu lo ini yang buat anak-anak kecil di Cina Yang anak-anak kumuh yang di Terus buat-buat sepatu Buruh anak lo cari Itu yang bikin-bikin pak Buruh anak? Buruh anak banyak Buruh anak Nanti kita bahas di tempat lain aja Tapi yang jelas kita pake baju baru dari Majelis Lucu Indonesia Ini dia Tinggal langsung aja di instagramnya Majelis Lucu underscore Merz Oke Di website juga Majelislucuindonesia.com Oke Tapi Apa gunanya MLI Merah Apa gunanya MLI Cetak baju Warna-warni Kalo anda tetep buta Merah Iya ini merah Kalo inti ini gak tau Gomblok Kuning Bener Gokil kan Oke Ini Berita selanjut Lantar Lucu Apa fuck Ini apa Coba sama ga nih Kuning juga Oke Loh ini apa Merah Iya Ini yang kuning ga Iya Ini biru Sekarang tulisan MLI nya Ini yang susah Tadi gue ini yang susah nih Coba apa Ntar dulu Ini dulu Iya Ini Inti kalo udah inti ini Berarti inti lebih yakin yang ini Iya Gue lebih yakin yang ini Apa Ini kayak Tadinya gue mau bilang abu-abu Tadinya Tadinya Tapi sepertinya bukan Apa Krem ini ya Bener gak sih krem Krem apa Krem yang apa Krem terang Krem itu warna apa dulu Krem ya krem Coklat berarti Iya gak tau deh Krem apa Lu gak tau juga krem ya Setelah gue sih di krem Ini kayak soalnya krem tuh Warna Tapi ini mirip kayak krem-krem Krem Krem gini Ini warnanya ini Ivory ternyata Ini warnanya Ivory sama kan Sama warna Ivory Coba bisa di zoom ya nanti ya Saya Warna Ivory Warna Ivory di mata itu ya Iya ini warna apa emang Ivory Ini tengah ini Iya Sama kayak Ivory ini Hmm Eh sobar Oh enggak yang krem Yang krem Yang krem Yang krem Yang krem Ini tiga warna nih sama Mirip dikit-dikit Enggak beda Sini gue tau Anjing lu sotoy Serius deh gue kasih tau Marah tadi Di zoom di zoom Ivory ini mirip ini Tapi ternyata gak ada yang Iya Yang mana yang mirip Tapi Ini krem Mirip ini Sedikit sih Iya sedikit Ini warna apa Kalau di mata lu Ya rahasia Biar dia tidak update Jadi kalau kita kasih tau Dia update otaknya Ya udah Ya udah Karena ente gak yakin Ini ente yang yakin aja Salah bang Ustadz Apalagi Mli tulisan apa Ini oranye Bener dong gue Ternyata gue ya bener yang oranye Ya enggak ya Tapi serius ini apa sih Lu gak tau ya Enggak kasih tau Anjing curang bang Ustadz Ngapain gue Dari tadi kan lu gak liat gue Oh cuci tangan Cuci tangan Dengan ini Ada yang menarik Ya Hand Baca dong Hand Sensi Cesar Bener Dari majelus lucu Hand Sensi Cesar Ini nanti bonus bikin merch Bonus kalau beli merch ini Nanti desainnya masih bisa berubah-ubah Dan ini juga Disuruh pemerintah Ya tapi gue aware Ya Gue sangat aware Gue memakai ini Gue memakai ini Perlindungan sejati Jadi sekarang sadar banget kesehatan ya Iya dong Ya udah Maksudnya memang harus menjaga diri Kalau aku sih Dengan insya Allah berdoa Ya boleh 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 ya gitu ya Nanti pake cara Setiap orang punya cara yang masing-masing Yuk langsung Kandung kemi laki India Kemasukan kabel charger saat masturbasi Insiden Berarti seolah-olah Ketidaksengajaan Iya makanya dia Kemasukan kan ini kan Kemasukan kabel charger Kalo kemasukan tuh Bukan sengaja kan Kalo kata-kata sesengah-sengaja Ya Gimana ceritanya bisa Ya makanya Kemasukan itu Ini soalnya nih Mohon maaf Ini kandung kemih Iya Ini aku baca Ternyata dia fetish Apa-apa sorry Penisnya itu Iya Kemasukan kabel charger Baksa Engga logikanya Tapi lu udah baca kan berita Udah baca Logikanya doang Iya Kalo penis kan lubangnya kecil Kemasukan debu Oke Kemasukan serangga aja Itu udah aneh Ya kan Semut aja bisa disitu Aneh Ini kemasukan kabel charger Tapi suku-suku kan belum tentu Suku-suku siapa tau Kumbang Yang di hutan-hutan suku-suku yang Masukan kumbang Ular sanca Waduh Engga ini co Hasil pemeriksaan mengungkapkan Kabel charger sepanjang 60 cm Itu ada di kandung kemih Dimasukin sama dia Iya Jadi awalnya dia bilang sakit perut Ini gara-gara ketelan Ketelan HP katanya Ya itu ketelan Udah juga gak masuk Oh ketelan Ketelan kabel handphone Iya Yang namanya ada rambut aja Segini Sadar orang Masa mas-mas abang-abang Di India ini gak sadar Iya Se-60 cm Kayaknya gue ada kabel charger deh Bentar dibawah sini nih Ya mungkin 60 cm Seginilah ya Anjing pak titik tuh sepanjang-panjangnya segini Makanya Engga dia awalnya ceritanya katanya ketelan Terus di saluran pencernaannya gak ada Iya Ternyata di kandung kemih Iya Nah jadi dia katanya masukin Jadi misalnya nih ya Titit nih Nih bisa titit Nih misalnya di kamar charger Gini Iya Terus ada di kandung kemih Anjing Terus buat apa dia kayak gini Terus dilanjutin kan panjang nih pak Iya 60 cm loh bro 60 cm ini panjang nih Dan katanya dia fetishnya begitu Awalnya dia malu Kenapa sakit Hehehehehe Ada Gue yakin dia juga tadinya gak mau berobat pak Iya Karena kan harus jujur Harus jujur kan Dok Di titit saya ada kabel charger nih gimana ya Kan harus gitu ngomongnya to the point kan Dia bohong dulu Kan ngerti maksudnya Setelah ketahuan Akhirnya kayaknya dioperasi Aku yakin dokternya pas ngoperasi sambil ketawa-tawa Iya Pemuda goblok Dokternya pasti bilang saya mau operasi Tapi syaratnya kabel chargernya buat saya Kebetulan chargeran iPhone saya udah rusak Siapa tau gitu kan Perjanjiannya kayak Enggak jadi ini ada keanehannya Memang dia fetish Iya Jadi disebut rekreasional sounding Jenis permainan sex ini dapat menciptakan kenikmatan jika dilakukan bener Sounding dapat merangsang prostat Oh dia mungkin memasukkan kabel tuh mungkin bisa menyentuh prostat atau gimana caranya Yang jelas ada kabel charger Iya Dimasukin gitu Jadi ya Tapi kan maksud gue kan Titit itu kan sebenernya untuk Apa ya Tempatnya Lobang titit itu kan kalo gak keluar kencing Keluar spare kan Bayangin dia Spare part Waaaah Lagi coli keluar knalpot Psss Udah masuk banget Coli keluar carburator Psss Masih dilanjutin Misalnya motor kita Udah Susah titit keluar carburator udah masuk Gak untungnya nah untungnya mas abang-abang di India ini akhirnya dikeluarinnya bisa dari dokter coba kalau dia masih ada terus dia kencing di toilet umum, di urinoir gitu iya iya crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr orang gak ngecas gitu oh jangan-jangan bijinya itu powerbang betul bener, jadi ini sebenernya dia masukin biar colok bener kita gatau juga terlalu aneh bangsa berita lu anjing yaudah yang jelas jangan ditiru ya iya gak ada sih gak ada yang mau miru sih bisakah astronot masturbasi di angkasa ini pertanyaan penting iya tau gak kenapa kenapa di pesawat luar angkasa ulang-aling tidak ada gravitasi jadi kalo lu mau minum ini gelasnya lu giniin air airnya ngambang jadi lu bisa heee bisa kalo lu coli di luar angkasa cerot kan itu keluar sperma lu kan kan sperma lu gini di kapal tuh di tengah-tengah tuh begini kan nah itu kan jijijijian sama astronot hihihih gitu jorok-jorokan kan begini-giniin nanti biar pejuk lu tuh ke arah situ udah cok bayangin sampe sejauh itu bro lu yang bilang bangsa udah ini ada berita lain lagi nih ayo coba orang yang tak religius berpeluang besar selamat dari covid ah bohong lu ini bro ini terpercaya gak nih? terpercaya coba liat ada di berita lain juga gak? coba ya sampe googling nih saya gak juga gue kalo berita-berita kalo berita-berita coba cari orang tak religius lu ada lu di viva di dimana? the conversation iya ini di viva bro di berita yahoo juga ada nih berarti cukup valid ya? iya orang yang tak religius berpeluang besar selamat dari covid sebentar sebentar aku aku tidak berpeluang besar selamat aku tidak berpeluang besar selamat berpeluang besar selamat kamu tau ini aku es aku apa? visafat Anda tidak kena kereta religius ya? Kalau gitu aku mau CFD saja, aku tidak akan tertular. Memang orang yang tak religius seperti Coki selamat dari konflik. Tapi tidak bisa selamat dari api neraka! Jangan lupa subscribe channel ini, biar kami dapat adsense buat bayar pengacara kalau video ini kena kasus. Atau kita kabur ke Kanada. Jangan lupa subscribe channel ini.